Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mayor Infantri Jailani Pak Si Bintahwil Sitir Korem 01 Sudirawangsa Satu tugas pokok dari Korem adalah melaksanakan ketahanan pangan Pada pagi hari ini pada tahun anggaran penanaman periode rendeng ini Kita coba tanam padi jenis rekor 450 Dengan usia padi 105 hari setelah semai bibit Ini disini sudah kita coba padi jenis rekor tersebut Seluas 1 hektare Yang berada di Desa Alubli Rayuk, Kecamatan Bakhtia, Kabupaten Naja Utara Oleh dua pengelola ini setengah hektare Namanya Muhammad Haji Kemudian ini tentu Siabudin Masing-masing setengah hektare yang kita bina kerjasama Ini program Korem Lilawangsa Produktif Yaitu bergerak di bidang eco-farming Kemudian kita tanam sistem jalur Logowo Dua, dua banjar Satu selang jalur angin Kemudian tambah tiga jajar Tambah satu jalur angin Kemudian ini masa tanam baru selesai kemarin Kemarin ini masih ada sisa sedikit lagi Yang di tempat persemayan Mudah-mudahan sehari hari ini ini selesai sebuah Kemudian yang biasanya disini adalah ditanam jalur biasa Serempangan Tapi ini kita coba tanam dengan jalur Logowo ini Kemudian kita pakai pupuk kimia Kita pakai pupuk organik Itu yang diracik oleh kawan saya di sebelah ini Yang namanya Pak Julfan Dan saya akan menjelaskan Dalam satu hektare itu butuh pupuk cair ini Pupuk organik cair Ini ada pupuk ini 5 liter Itu setengah hektare Ini direcikan dari Pak Julfan Nanti akan diserahkan kepada Yang mengelola sawah ini Dengan kita bersama Korem Kemudian untuk selanjutnya Akan disampaikan oleh Pak Julfan Ini dalam suasana COVID-19 Semua sektor ekonomi Yang ada di daerah kita ini Semuanya ini kan terjadi terganggu Kecuali hanya salah satu adalah pertanian Pertanian tidak terpengaruh dengan COVID-19 Malah lebih bagus orang bertani Kena sinar matahari Sehingga COVID-19 pun mudah-mudahan tidak tertular Sehingga yang tidak terlalu banyak berpengaruh Dalam suasana COVID-19 ini adalah Sektor pertanian Khususnya padi yang menjadi tanaman pokok Ini yang sudah dilaksanakan Kita nanti kita lihat hasilnya ke depan Bagaimana mudah-mudahan bisa lebih maksimal Dengan tanpa menggunakan pupuk kimia Ini adalah racikan nanti akan disampaikan oleh teman saya Pak Julfan Silahkan Pak Julfan Assalamualaikum, saya Julfan Yang terhabis bersama dengan Pak Tani Saya berasal dari Kabupaten Aceh Timur Ini kita coba pupuk organik Pupuk organik seir ini Untuk kita aplikasikan pada tanaman tadi Yang rencananya gini Karena dengan kita menggunakan organik Otomatis kita sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat Organik ini bisa menghemat biaya hingga 50% dari kondisional Jadi kita aplikasikan pada tanaman Yaitu pengaplikasiannya 7 hari sekali setelah tanam dia Selama 7 hari Proses aplikasi Nanti akan diantarkan juga pupuk badan organik Yang proses penampilan pupuk badan itu Yang akan dilaksanakan pada umur pati 1 bulan setelah tanam Nah, pada hari ini saya serahkan pupuk organik saya ini Untuk mengelola di lokasi Ini masing-masing setengah hektare ya Ini masing-masing setengah hektare Dengan luas area satu hektare ini kita bagi dua Jadi dua pengelolanya Yang satu dengan setengah hektare Satu lagi setengah hektare Jadi satu hektare yang akan kita aplikasikan Dan dokumen katinya akan kita input Sampai proses penanam padi pas kapanen Nah, kita kawal sampai pas kapanen nanti Ini memang belum ada hak patent Karena masih dalam tahap uji coba Kalau ini nanti berhasil insya Allah akan kita patentkan Jadi hak patent pupuk organik cair Hasil merasikan dari Pak Julfan Kemudian nanti ini baru Ini usia padi adalah 105 hari Ini sudah tanam umur padi dari semai Berarti setelah 90 hari lagi Nanti insya Allah padi akan panen Jadi 90 hari setelah hari tanam Apa namanya HSS Hari selesai tanam Atau hari sudah tanam 90 hari Ini insya Allah akan jadi panen Mudah-mudahan kita berharap kepada Yang Mbah Puasa Mudah-mudahan rezeki kita melimpah Bisa menunaikan ibadah jakat Kepada pertanian ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan yang harus saya sampaikan Saya akhiri Lila wangsa produktif Tetap semangat Tetap melaksanakan Kegiatan membantu masyarakat Melalui Eco Farming Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Berita terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!